Pemirsa inflasi yang sangat tinggi dengan risiko semakin tidak terkendali memaksa bank-bank sentral di seluruh dunia berjuang keras menyesuaikan diri. Mereka memaksa tindakan kebijakan yang lebih kuat dengan menaikkan suku bunga secara agresif yang meningkatkan risiko resesi global. Investor di Amerika Serikat sudah memperdebatkan apakah Federal Reserve sekarang perlu memberikan kenaikan suku bunga 100 basis poin yang sangat besar tersebesar sejak 1980-an. Pada pertemuan mendatang pada 26 hingga 27 Juli setelah membacakan inflasi yang memberikan menunjukkan tekanan harga meluas dan berakselerasi ke level tertinggi lebih dari 40 tahun. Pada Kamis 14 Juli 2022, data pemerintah menunjukkan harga produsen AS meningkat lebih dari yang diperkirakan pada Juni di tengah kenaikan biaya untuk produk energi inflasi yang kuat dan meluas tempat lain latar belakang dorongan permintaan yang kuat. Rantai pasokan yang terganggu oleh pandemi COVID-19 dan gaung pada pasokan makanan dan energi global dari invasi Rusia ke Ukraina juga menyebabkan bank sentral lain mengambil tindakan besarnya tidak terpikirkan beberapa bulan yang lalu. Bank sentral Kanada menaikkan suku bunga. Kebijakan menjadi 2,5% dari 1,5% kenaikan suku bunga terbesar dalam 24 tahun dan mengatakan kenaikan lebih lanjut akan diperlukan. Langkah itu dengan cepat diikuti oleh bank sentral Vivina yang menunjukkan dengan kenaikan di luar siklus 76 basis point. Sementara bank sentral Singapura juga merketat kebijakan moneternya. Semua mata sekarang tertuju pada bagaimana bank-bank sentral G7 utama lainnya mengatasi prospek yang memburuk. Balipos melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.